Oke, the last lecture in this training. If anyone is in Christ, he is a new Croatian. New Croatian. Di sini kita akan melihat ciptaan yang baru. So we received the blessing of recreation. Bagi kita, kita sudah menerima berkat ciptaan baru. Ciptaan baru di sini, maksudnya adalah DNA rohan kita diubahkan. Jadi berkat di mana kita diciptaan baru di sini adalah berkat di mana kita diciptakan kembali, kita dilahirkan kembali dengan status dan otoritas yang baru. So what is salvation? Tapi keselamatan itu apa? What is salvation? Jadi keselamatan itu apa? Yesus Tuhan mengajarkan kita apa itu keselamatan. Untuk pengganti untuk bertindak, terjadi kembali dengan kembali dengan kembali dengan Tuhan. Keselamatan adalah kita menerima hidup yang kekal. lalu masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus menyebutkan kita, unless you were born again you cannot enter into the kingdom of God. But Nicodemus who lived a religious life cannot understand this word. He just said, the flesh gives birth to flesh, the spirit gives birth to spirit. How we can be born again? Tapi bagaimana kita dapat dilahirkan kembali? Jadi lahir dari rahim, ibu atau orang tua kita, itu bukan yang dimaksudkan di sini, lahirkan kembali. Jadi ini bukan lahir secara duniawi, tapi dilahirkan dari atas. Tetapi bagaimana kita dapat dilahirkan dari atas? Okay, born from God. So, we are born of God and they enter into the kingdom of God. Jadi, di sini adalah ketika kita dilahirkan dari Allah dan masuk ke dalam kerajaan Allah. So, okay, there are two lives. Jadi kalau kita berbicara tentang hidup, ada dua hal. Okay, there is a physical life. Yang pertama adalah hidup secara fisik. Itulah yang kita sebut hidup fisik. Itu yang kita sebut hidup fisik. Ini adalah hidup yang kita terima ketika kita dilahirkan dari orang tua kita. Tetapi bagi orang yang hidup dalam hidup fisik ini, Tuhan Yesus katakan, engkau harus dilahirkan kembali. Okay, it is born from the flesh. Karena hidup itu adalah hidup secara daging, lahir dari daging. So, you should be born of the spirit. Oleh sebab itu, kita harus dilahirkan oleh roh. So, it is the spiritual life. Sehingga ini berbicara tentang kehidupan rohani. Dan Alkitab menyatakan, hidup kekali ini adalah Zoe. So, Alkitab menyatakan bagi kita bahwa kita harus dilahirkan kembali dengan menerima hidup Zoe. Yaitu hidup rohani ini. Ini, ini adalah hidup rohani, hidup Zoe ini. Ini adalah hidup yang dilahirkan dari Allah. Jadi, ini adalah hidup ilahi. Jadi, ini berbicara tentang hidup dari Allah itu sendiri. Kenapa kita harus menerima hidup yang dari Allah ini adalah supaya kita dapat hidup dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, ini adalah hidup yang harus kita terima supaya kita dapat hidup dalam kekekalan. Dan kekekalan itu adalah milik Tuhan sendiri. Jadi, dengan kata lain, kita menerima hidup ini supaya kita dapat hidup di dalam Tuhan. Jadi, ketika kita menerima hidup kekal atau hidup Zoe itu, maka kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa dia datang ke dunia ini untuk memberikan hidup ini bagi manusia. Karena sebenarnya ini adalah hidup yang dimikir oleh Allah Bapak sendiri, tapi juga dikaruniakan kepada Allah Anak. Jadi, ini sedang membuatkan tentang kematian di atas kayu salib. Jadi, ini sedang membuatkan tentang kematian di atas kayu salib. Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Tapi kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Ini adalah nari minjama dan memang aku yungsek. Jadi, siapa yang pernah percaya kepadanya tidak minasan lain, kan memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengharunikan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak minasan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, ini adalah hidup yang kematian di atas kayu salib. Jadi, kita akan menjadi hidup yang kematian di atas kayu salib. Kita akan menjadi hidup yang kematian di atas kayu salib. Seperti ini, kita akan menjadi hidup yang kematian di atas kayu salib. Jadi, kita menerima hidup yang kekal lalu masuk ke dalam kerajaan Allah, itulah keselamatan. Jadi, seperti inilah kita telah menerima hidup yang baru itu. Jadi, di atas kayu salib. Jadi, di atas kayu salib. Sehingga di sini dikatakan, di dalam kristus. Jadi, di dalam kristus kita adalah ciptaan baru. Tuhan yang menerima hidup yang kematian di atas kayu salib. Tuhan yang menerima hidup yang kematian. Itu adalah kasihan Allah. Dan Roma 5 ayat 8 mengatakan, inilah kasih Allah itu. Oke. Ini Roma 5 ayat 8 bahwa salib itulah peristiwa di mana kasih Allah dinyatakan. Jadi, di Roma 5 ayat 8 katakan bahwa, Ketika kita masih berusaha, kristus telah mati bagi kita. Dan seperti inilah Allah menunjukkan kasihnya. Jadi, di Roma 5 ayat 8 katakan bahwa, Jadi, kristus mati bagi kita. Jadi, kristus mati bagi kita. Kita berpindah pada Satan. Jadi, pada saat 3 kesalahan, kita tidak memilih untuk hidup dengan masalah 12 kehidupan. Jadi, pada awalnya kita adalah budak setan. Sehingga kita tidak punya pilihan selain hidup di dalam 12 masalah kehidupan dan 3 bencana. Tetapi, bagi kita atau menggantikan kita, kristus telah mati. Jadi, karena kasih karunia, oleh iman kita diselamatkan. Jadi, Efesios 2 dikatakan bahwa, Karena kasih karunia, oleh iman kita diselamatkan. Maka orang itu pun menerima baptis. Sehingga manusia lama kita yang ada di dalam setan itu sudah mati dan dikuburkan. Sehingga manusia lama kita sudah mati dan kita dilahirkan kembali menjadi pribadi atau ciptaan baru. Jadi, Tuhan mengharuniakan roh kudus bagi manusia. Jadi, Tuhan memberikan kepada mereka, memberikan kepada Tuhan. Dan setelah itu juga Tuhan mengharuniakan roh kudus bagi manusia. Jadi, sehingga orang itu memiliki status, otoritas, dan latar belakang. Tuhan memiliki status yang baru, otoritas yang baru. Dan latar belakang yang baru, karena siapapun yang berada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Tapi, wartauan seingat utamanya dan ini boleh berhubung begitukkurti. Ketika Kristusahlen mati, manusia lama kita pun telah mati. Ketika Kristus ini mati, manusia lama kita pun telah mati. Ketika Kristus dikuburkan, manusia lama kita itu pun dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan ketika Kristus bangkit, kita pun telah bangkit, dihidupkan kembali menjadi ciptaan baru. Jadi, DNA spiritual Anda berubah. Anda tidak berhubung ke Satan lagi, tapi Anda berhubung ke Tuhan sekarang. Sehingga kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga kita telah menerima berkat penciptaan kembali. Bahkan kita memiliki status dan otoritas juga latar belakang yang baru. Jadi, kita harus melihatnya seperti ini. Oke, above, atas, dan bawah. Oke, above, above all and heaven. Below, inside all and earth. Sebelah atas, itulah atas, di atas segala sesuatu surga. Dan sebelah bawah adalah bawah, di dalam segala sesuatu dan bumi. Di sini, di atas adalah dunia yang transsenden. Dan terdapat sumber daya yang tidak terbatas. Jadi, ini berbicara tentang dunia yang kekal. Karena, ini adalah dunia yang kekal. Tapi, sebaliknya di bumi ini, inilah dunia yang imanen, di mana sumber daya semuanya terbatas dan semuanya seruat berkekurangan. Tapi, kedua dunia ini yang tadinya terhubung sekarang telah terpisah. Terpisah, karena tiga bencana. Ingan yang terpisah, karena tiga bencana. Ingan yang terpisah, karena tiga bencana. Tiga bencana bagi manusia, sehingga manusia sudah terpisah. Dan setan dengan kegelapan, dia menguasai seluruh dunia ini. Sehingga manusia yang ditutupi oleh kegelapan itu, tidak dapat melihat dunia rohani. Sudara tahu orang yang buta warna? Dia tidak bisa bedakan warna hijau mana, warna hijau mana, warna hijau mana. Warna biru mana, warna merah mana. Jadi, memang orang itu bisa melihat, tapi tidak bisa membedakan mana merah, mana biru. Orang lain tidak tahu orang itu buta warna atau tidak. 者 karena seadari bencana mula buatan tersebut. Apatahnya kegelapan yang maagami mereka ada. Jadi kalau orang yang buta warna itu di pegunungan itu biasanya ada perkebunan cabai dan cabai kalau sudah matang itu warnanya merah sekarang kalau kita minta seorang anak itu pergi dan petik cabai yang sudah matang harusnya dia petik merah kan tapi dia datang bawa cabai yang masih hijau artinya dia tidak bisa bedakan mana merah mana hijau kenapa dia bawa cabai yang masih hijau harusnya merah kan itu bukan anak itu bodoh sebenarnya tapi sebenarnya dia tidak bisa bedakan warna seperti itu juga kita ketika mata rohani kita dibutakan dengan kegelapan kita tidak bisa melihat dunia rohani Oleh sebab itu Alkitab menyatakan bagi kita bahwa kegelapan menutupi dunia dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa sehingga pada akibatnya kita mendengar hal-hal rohani tapi kita tidak percaya hanya Alkitab menyatakan bahwa setan sedang menguasai dunia ini dengan kegelapan sehingga memang kita tidak pergi ke neraka kita hidup di bumi ini tapi hidup di bumi yang berupakan latar belakang neraka di dalam latar belakang neraka yang mana kita tidak dapat percaya kepada Tuhan kita penuh dengan keraguan ketidakpercayaan jadi kalau orang yang tidak percaya yang hidup dalam latar belakang neraka tidak pernah dapat percaya kepada Tuhan karena dosa sehingga kutub dan bencana datang dan di dalam kutub itu, manusia tidak pernah dapat konsentrasi kepada Tuhan artinya kita itu dipisahkan dari Tuhan kita harus konsentrasi pada Tuhan spiritual, tapi kita tidak bisa konsentrasi pada Tuhan jadi manusia itu harusnya berkonsentrasi pada Tuhan, tetapi kita tidak bisa konsentrasi kepada Tuhan sebaliknya kita konsentrasi kepada hal-hal yang lain jadi tiga bencana ini benar-benar menguasai dunia yang sudah jatuh jadi kita harusnya berkonsentrasi pada Tuhan jadi manusia itu tidak memiliki kecuali 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 sehingga manusia tidak memiliki kecuali 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 kec hanya yang mereka tahu adalah hal-hal fisik dan materi saja. Jadi mereka hanya fokus pada hal-hal duniawi. Jadi manusia yang terpisah dari Tuhan tidak punya pilihan selain hidup dalam 12 masalah kehidupan setan menaklukkan manusia dengan tiga bencana itu. Sampai disini saudara mengerti? Jadi Nicodemus tidak pernah mengerti hal-hal tentang di atas yang Tuhan Yesus sampaikan. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan kepada Nicodemus kamu harus dilahirkan kembali, Nicodemus malah bingung bertanya bahwa apakah saya harus masuk ke dalam rahim ibu lagi? Oleh sebab itu kita benar-benar memerlukan Kristus yang menghancurkan tiga bencana, Kristus yang merupakan tiga jabatan. Jadi Kristus itu merupakan Injil dan apa yang menjadi tujuan daripada Injil adalah supaya kita menerima hidup yang kekal lalu masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi di atas dunia rohan itu tidak dapat kita hidup dengan kehidupan fisik ini. Oleh sebab itulah di dalam Kristus kita menerima hidup dan kekalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itulah di dalam Kristus kita menerima hidup dan kekalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu yang kita sebut sebagai keselamatan. Oleh kita menerima hidup oleh di dalam kerajaan Allah . Oleh kita bahwa kita bernatik kita terima kasih ofaru dan kita turn kita membuat ke dalam kerajaan Ketika kita mengatakan bahwa kita diselamatkan, kita adalah ciptaan baru Itu kita berbicara tentang status seperti apa Itu menyatakan bahwa kita berada di dalam Kristus Dan di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru Dan bagi setiap kita yang seperti ini, Tuhan mengharunikan roh kudus bagi kita Jadi seperti inilah kita terlahir menjadi ciptaan yang baru Kalau saudara baca Roma pasal 6 ayat 4 menyatakan bahwa manusia lama kita sudah mati dan dikuburkan Tetapi bersama-sama dengan Kristus yang sudah bangkit Kita pun telah bangkit dan menerima hidup yang baru Sehingga kita duduk bersama-sama dengan Kristus di sorga Oleh sebab itu bersama dengan Kristus kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah Kalau saya tiga-tiga Jadi kalau digambarkan seperti ini Allah Dan di tengah-tengah anak Allah Ada lingkaran paling dalam Setiap orang percaya yang menerima hidup kekal Jadi yang seperti inilah surga kerajaan Allah Tetapi di sebelah bawah ini merupakan dunia kerajaan setan ini Dan benar-benar di bumi ini kita hidup dalam latar belakang neraka Kita yang selamat menerima hidup kekal Jadi kita yang selamat menerima hidup kekal kita berada bersama-sama dengan Allah Itulah menjadi realitas surgawi kita Tetapi di atas di dunia di dalam jariah Karena di dunia di dunia di dunia Jadi matahari 10.16 di dunia Yang tersebut di dunia di dunia so lu 17 21 it says you know the king of god is come in me come upon me tetapi kita yang ada di bumi ini kita adalah kita berada di dalam kristus oleh sebab itu lukas pasal 17 21 katakan bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam kamu so here is the throne of heaven heaven the place where god exists sehingga in sebelah atas itulah tahta surgawi tempat dimana Allah berdiam then god who is on the throne came to me as god in me tetapi Allah yang duduk di atas tahtanya itu telah datang menghampiri dirinya so okay i myself is one the kingdom god the kingdom god comes upon me so i myself is also okay in the kingdom god so christ you know reigns us and we obey to him rely on him sehingga kristus lah yang berkuasa atas kita dan kita hidup tunduk kepada kekuasaan kristus sehingga kristus lah yang berkuasa atas kita dan kita tunduk kepada kekuasaan kristus sehingga ini adalah tahta surgawi yang ditegakkan di dalam diri kita dan also in this kingdom god you know does god the son thoroughly obey to god the father and god the father gave him the life and glory to him dan kalau kita lihat kerajaan Allah Allah Bapak begitu mengasihi Allah anak dan Allah anak pun begitu taat kepada Allah Bapak sehingga Allah Bapak mengoroniakan hidup dan kemuliaan kepada Allah anak so we believers thoroughly obey to the son of god and son of god okay reigns us demikianlah juga kita setiap orang percaya kita harus taat kepada Allah anak dan Allah anak pun mengasihi kita jadi kita yang ada di dunia ini kita merupakan gambaran atau model dari diri kita yang sesungguhnya yang ada di dalam kerajaan surga so here you should this so salvation already we received but not yet completed okay already the kingdom of god comes upon us but you know we still have this physical body because of this we cannot okay come to the this heavenly kingdom jadi karena kerajaan Allah itu sudah diberikan bagi kita tapi kita masih hidup dalam tubuh fisik ini sehingga kita belum benar-benar masuk ke dalam kerajaan Allah itu so it is yes jadi itu yang dimaksudkan belum genap tetapi kita masih hidup di dunia ini sehingga kita adalah umat kerajaan Allah so our citizens is in heaven Oleh sebab itu, kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Jadi, kita bukanlah orang yang berasal dari dunia. Karena tubuh fisik ini, kita hanya tinggal di dunia ini. Tapi, kita bukanlah orang yang berasal dari dunia ini. Tapi, kita bukanlah orang atau setiap pribadi yang berasal dari dunia. Oleh sebab itulah, Alkitab nyatakan bahwa kita adalah pendatang di dunia ini. Jadi, ketika kita mati, Alkitab mengatakan bahwa kita akan kembali ke tempat asal kita. Jadi, jangan lupakan hal ini, bahwa setan akan terus menggoyakkan kita, menipu kita dari dunia ini. Jadi, jangan lupakan hal ini, bahwa setan akan terus menggoyakkan kita, menipu kita dari dunia ini. dengan berpusat pada diri sendiri, berpusat pada materi dan fisik, dan berpusat pada kesuksesan duniawi. Jika kita tahu, kita memiliki tubuh, tetapi, tubuh ini menunggu untuk dibangkitkan. Jadi, kalian harus mengerti ini. Kita memiliki status berbeda, otoritas berbeda dan latar belakang. Untuk itulah saudara harus mengerti bahwa kita memiliki status yang baru, otoritas yang baru, dan latar belakang yang baru, yang lain. Jadi, kita memiliki semoga untuk dunia ini. Dan kemudian, kita memiliki apa? Kita menikmati hal ini di dunia ini. Oleh sebab itulah, kita memiliki pengharapan atas kehidupan surgawi sekaligus. Kita dapat menikmati kehidupan surgawi itu di bumi ini. Jadi, kita dapat menikmati kehidupan surgawi itu di bumi ini. Sehingga, tahtar surgawi itu merupakan latar belakang kita. Jadi, kita memiliki status berbeda. Jadi, status kita itu berbeda. Satanya berbeda. Sang sami harami, kita berbeda. Bukan setan, tetapi Tuhan berbeda dengan kita. Jadi, kita memiliki status yang lain. Bukan lagi setan yang bersama kita, tetapi Allah Tritunggal yang bersama-sama dengan kita. Jadi, kita memiliki status berbeda. Kenapa? Jadi, Anda tahu, di saya ada trang. Kenapa? Di tempat yang duduk, Tuhan berbeda. Itu adalah trang, kan? Oleh sebab itu, di dalam diri kita pun ada tahta surgawi. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada tempat, ada tahta di mana Allah Tritunggal yang duduk di dalam diri kita berkuasa. Oleh sebab itu, Alkitab menyatakan bagi kita 1 Korintus 3 ayat 16, setidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Allah dan roh Allah berdiam di dalamnya. Dan Galatia pasal 2 ayat 20, bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku sudah mati. Dikatakan bahwa aku sudah mati. Aku sudah mati, sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi, kita sudah mati, sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Verus ada yang ubah diri saya, harus berhasil sejiliasi. Orang-sama yang akan mati dengan siapa saja. Dia cukup saya dan tinggi% itu sudah mati. Dia sudah mati. Jadi manusia, kita yang hidup dengan hal-hal fisik, dengan hal-hal materik dan dunia희 ini sudah mati. Sehingga sekarang, yang hidup di dalam kita bukan lagi diri kita sendiri, tetapi Kristus Jadi, hidupku yang kehidupi sekarang, hidupku yang kehidupi sekarang Hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku Jadi, jangan sampai kita mendukakan roh kudus Tetapi, di dalam roh kudus kita telah dimeteraikan sampai hari Kristus, hari penyelamatan Jadi, seperti inilah Allah Bapak, Allah Anak dan Allah Roh Kudus berdiam di dalam setiap kita Dan seperti inilah tahta yang ada di dalam diri kita Jadi, Tuhan menjadikan kita tahtanya dan Dia berdiam di dalam kita Jadi, sekarang kita benar-benar berbeda, kita memiliki status yang berbeda, yang baru Tuhan menyertai kita Oleh sebab itu, otoritas atau kuasa yang kita miliki pun berbeda Tetapi, otoritas kuasa ini diberikan dari atas dari surga sehingga dengan otoritas ini kita dapat mengikat setan Sehingga kita tidak perlu lagi untuk terus hidup mengikuti setan Tapi, kita dapat mengikat setan Jadi, kita dapat menghancurkan latar belakang neraka itu Tuhan Yesus sendiri katakan, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku Dan Tuhan Yesus juga katakan, sesungguhnya aku akan menertai kamu bersama-sama dengan kamu sampai ke akhir zaman Jadi, kita harus menyadari bahwa kita telah dikaruniakan dengan segala kuasa di surga dan di bumi Dan latar belakang kita adalah latar belakang tahta surgawi Oleh sebab itu, malaikat itu berperan antara Tuhan dengan kita Oleh sebab itulah, di bumi ini kita harus menikmati latar belakang tahta surgawi Oleh sekaligus, kita harus memperluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini Jadi, Tuhan Yesus mengatakan kepada kami, Anda, pergi dan membuat orang-orang semua bangsa Dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi Jadi, dengan kuasa kita, kuasa kita, itu adalah impasal Jadi, Tuhan berjanjikan, aku akan memberikan kepada Tuhan Kudus Akan tetap dengan kekuatan kita sendiri, tidak mungkin sehingga Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengaruniakan kita kuasa roh Kudus Jadi, mengapa kita tidak dapat menikmati status otoritas dan latar belakang yang sudah kita miliki? Kita mempunyai kekuatan yang terlalu besar Tapi, Satan, ketiga kekuatan yang terus menerima kita Dan, kita sudah menerima berkat yang begitu besar ini Akan tetapi, kenapa kita masih terus tertipu oleh setan Dan melalui tiga bencana yang terus membutakan kita Padahal kita berulang-ulang mendengar hal ini, tetapi hal ini hanya menjadi pengetahuan bagi kita Hal ini harus menjadi kehidupan nyata bagi saudara Hal ini harus menjadi kehidupan nyata saudara setiap hari Eh.. Kerana, kita akan memberitahu sekali Lalu, kita harus mengel定 tentang kumpulan, orang, orang yang bisa menerima Mengenai, orang yang akan memperbaikan, orang yang akan menerima Orang, orang yang akan menerima Jadi, seperti yang kita sudah menerima Dan kita harus mengelak dan merupakan Jadi ini yang selalu pendeta sampaikan bagi saudara semua, memang roh kita sudah diselamatkan dari tiga bencana, tapi pikiran, hati, bahkan tubuh kita masih terus hidup di dalam tiga bencana. Tapi alasannya apa? Karena penjelasan ini tidak dapat menjadi sesuatu yang dapat kita percaya, tidak menjadi sesuatu yang kita lihat, sehingga kita pun tidak dapat mengalami semua yang dijelaskan di sini. Jadi Tuhan berkata kepada saya, siapa seperti ini? Jadi Anda membutuhkan tiga obis Tuhan ini. Saudara, bagi setiap kita yang seperti ini, bahwa untuk itulah kalian semua memerlukan tiga jabatan Kristus. Ini satan yang kukuh, ini kegabungan, ini wang desain Kristus. Di mana Kristus yang menjadi raja sejati yang menghancurkan setan dan mengusir kegelapan, Kristus itu harus kita pegang. Jadi tetan terus membawa kita ke dalam latar belakang neraka yang membuat kita terus tidak percaya. Oleh sebab itu kita harus berpegang kepada Kristus, imam sejati yang membebaskan kita dari latar belakang neraka itu. Jadi, kamu tahu, oke. Dan dalam kutuk dan bencana yang membuat kita tidak bisa fokus, yang membuat kita terpecah belah, membuat kita tidak dapat melihat kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berpegang kepada Kristus, nabi sejati yang membawa kita kembali kepada Tuhan, menghubungkan kita. Tuhan. Kita selalu selalu melihat tiga jahat, jika kita selalu melihat higit-jahat, kita selalu melihat ini dan memperadakan kecuali setiap kita. Uit seperti ini. Kita kasih melihat saya dan kebenaran ini. евah ini. Terima kasih. Setelah tiga jabatan, Kristus yang menghancurkan tiga bencana, maka setelah itu saudara akan dilepaskan dari semua ini dan konsentrasi saudara pun dapat berkonsentrasi kepada Tuhan karena sudah terlepas dari tiga bencana ini. Kemudian secara alami yang terjadilah saudara akan dapat menikmati status saudara, saudara akan menggunakan kuasa otoritas saudara. Dan secara alami saudara dapat terhubung berkomunikasi dengan tahta surgawi latar belakang saudara. Terima kasih. 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 So when you see you live the life of three disasters at a moment you know you have no choice but to confess Lord Jesus Christ so I need you please come as true king. Maka ketika saudara dapat menyadari bahwa kita hidup dalam tiga bencana, tiga kutukan, maka kita akan berseru kepada Tuhan, Yesus Kristus engkau lah Raja sejati engkau kuperlukan saat ini juga. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! harus melihat bahwa kita hidup dalam tiga bencana akan tetapi kita tidak sadar sehingga kita terus mengeluh hal ini hal itu padahal bagi Tuhan yang menjadi masalah bagi kita itu bukanlah masalah bagi Tuhan yang menjadi masalah bagi Tuhan adalah tiga bencana ini. Tapi ketika saudara dapat melihat, menyadari bahwa tiga bencana ini merupakan masalah utama, maka yang menjadi jawaban, solusi bagi saudara adalah Kristus saja. Karena pelayan yang dipakai oleh Tuhan adalah setiap mereka yang melihat bahwa tiga bencana ini merupakan masalah utama oleh sebab itu mereka memegang kepada Kristus yang merupakan solusi utama. Oleh sebab itu Tuhan bertanya bagi kita, menurut kamu siapakah aku ini? Tuhan, kamu adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Maka kita harus mengaku bahwa engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup. Tuhan, kamu adalah Kristus yang menyelesaikan tiga bencana, engkau adalah Kristus yang memiliki tiga jabatan. Dan pelayan orang seperti itulah yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan, kamu adalah Kristus yang memiliki tiga bencana yang memiliki tiga bencana yang memiliki tiga bencana yang memiliki tiga bencana. Tuhan, kamu tidak memiliki tiga bencana yang memiliki tiga bencana. Sebab itu benar-benar marilah kita merenungkan setiap hari kita. Ketika kita dapat menyadari bahwa kita hidup dalam tiga bencana, tiga kutukan, maka kita pasti dapat berpegang kepada Kristus yang memiliki tiga jabatan. Dan ketika kita dapat berpegang kepada Kristus, maka pasti kita dapat menikmati status, otoritas, dan latar belakang kita sebagai anak-anak Tuhan secara alami. Karena alasan ini juga Tuhan memakai tujuh bencana. Bahkan seperti Ibrani pasal 11 ayat 38 katakan, dunia ini tidak layak bagi mereka. So, Tuhan memiliki tiga bencana yang tersebut, jadi, Tuhan memiliki tiga bencana, evangelization and then thronization and then word evangelization When God called Abraham from the beginning, you know, God called Abraham for the word evangelization But at that time, you know, with this word, he was not matched. He was not matched with that word at that time. Tapi pada awalnya, Abraham pun menerima firman itu, dia rasa firman itu tidak nyambung sama sekali dengan kehidupannya Abraham. So, he fell into unbelief and because of darkness, he only see, you know, his own level and standard and situation. So, at that moment, you know, he cannot hold the covenant of God at that time. Maka sebagai akibatnya, Abraham pun seperti dikuasai oleh kegelapan. Dia tidak dapat memegang firman itu. Tapi dia hanya melihat dengan mata visinya, melihat kepada level standar dan kehidupannya saat itu saja. Sehingga pada akibatnya dia tidak dapat memegang perjanjian yang Tuhan berikan itu. Karena alasan itulah Abraham kemana-mana dia ajak Lord keponakanya. Tuhan berkata kepada him, Okay, I will make you a great nation and your descendants, okay, I will make your descendants great. And through your descendants, you know, okay, through your seed, many people will be blessed. But at that time, you know, Abraham see himself, he doesn't have any son, he didn't have anything. So, you know, that word doesn't match it with him well. Tuhan berfirman bagi Abraham bahwa Abraham engkau akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Dan melalui keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Tapi Abraham melihat firman itu tidak nyambung dengan kehidupannya dia. Dia bahkan tidak punya anak. Bagaimana mungkin keturunannya akan seperti bintang di langit. Besok, kosen aku, besok, bawah dulu. Sehingga akibatnya Abraham tidak punya pilihan karena dalam keraguannya itu, dia akhirnya mengembara pergi ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas. Keturunanmu, keturunanmu. Okay, until the moment he realized the God's covenant correctly, you know, he had a hardship. Jadi dia terus mengalami kesulitan sampai ke saat di mana dia benar-benar memahami perjanjian Tuhan itu. Tapi suatu hari Abraham pun menyadari akan hal itu. Menyadarinya setelah Lot berpisah dengan Abraham, Jadi ketika Lot dan Abraham berpisah, ini maksudnya bukan Abraham dan Lot memisahkan diri, bukan. Tetapi ketika Abraham membuang ketidakpercayaannya itu. Dan pada saat itu Tuhan memberikan janji sekali lagi bagi Abraham, Pergilah ke utara, selatan, timur, barat, sejauh kakimu melangkah tanah itu akan kuberikan menjadi milik kepunyaanmu. Jadi Abraham memegang perjanjian itu. Dan sekali lagi, Abraham memegang perjanjian itu. Dan dia pergi ke gunung. Dan dia pergi ke gunung. Altar bagi Tuhan. Itu melambangkan keturunan perempuan, perempuan 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 perempuan. Artinya pada akhirnya apa yang Abraham pegang, Abraham memegang Kristus. Ironia yang berpisah, apa saya lakukan. Saya berpisah keturunan perempuan apabila Tuhanittala. Taatkan serang hati yang melakukan keturunan perempuan, Advalan Tuhan. Bersambung ke Wyntligen hanya memegang keturunan perempuan. Ruluh hal ke perempuan. Kepala시ah keturunan perempuan dia. Jadi seperti inilah ketika kita terus berpegang kepada Kristus, maka kita akan terus dapat melihat kepada Tuhan. Dan pada saat itu juga berkata tasurga itu akan dicurahkan bagi kita. Jadi kalau di rumahnya Abraham, dia memiliki tiga ratus delapan belas pelayanan. Jadi benar-benar Alkitab tuliskan bagi kita, di rumahnya Abraham ada tiga ratus delapan belas orang. Abraham cahaya adalah 318 men. Dali, cikgu, 1000 menyebabkan. Abraham adalah anak murid dalam 300, maka itu berarti apa? Dalam itu, setiap pesawat memiliki tempat keluarga. Kemudian kita bisa bayangkan, mungkin jumlah orang adalah lebih jenis. Jadi saudara bayangkan, Abraham punya murid tiga ratus delapan belas orang. Dan setiap orang pasti memiliki keluarganya masing-masing. Jadi kalau kita mau hitung-hitung lebih dari seribu orang. Jadi kalau kita mau hitung-hitung, kita mau hitung-hitung lebih dari seribu orang tinggal di satu rumah. Jadi coba bayangkan, lebih dari seribu orang tinggal di satu rumah. Lalu ketika mereka makan, mereka harus masak nasi berapa kilo? Jadi Lord berpikir dengan pergi ke Sodom dan Gomorrah, dia akan hidup makmur. Tetapi pada akhirnya terjadi peperangan sana, dan dia pun menjadi pengemis. Abraam mendengar berita ini. Kemudian dia membawa 318 pesawat berjumpa. Dan Abraham pergi ke Sodom dan Gomorrah membawa semua pelayanya. Dan di sana dia mengalahkan musuh-musuhnya Lord dan memulihkan Lord dan juga mengambil semua kepunyaannya yang telah direbut. Tapi pada saat itu, apa yang dikatakan oleh mereka di Sodom dan Gomorrah kepada Abraham? Dia mengatakan bahwa, kamu tinggalkanlah orang-orang, tapi kamu bisa pergi bawa semua milik kepunyaan. Tapi pada saat itu Abraham katakan, dia tidak akan membawa apapun juga. Karena kalau dia membawa sesuatu, mereka akan mengatakan bahwa Abraham akan mengatakan bahwa Abraham tidak akan membawa apapun juga. Abraham menjadi kaya karena dia merebut milik mereka. Jadi ingatlah bahwa, tanpa Kristus, 3 bencana itu tidak akan pernah dapat dihancurkan. Tetapi ketika saudara menikmati Kristus terus menerus, maka tiga bencana itu akan dihancurkan dan saudara akan dapat melihat kepada tahtasurgawi. Ibrahim menikmati Kristus terus menerus, apa yang terjadi? Jadi lihatlah seperti Abraham, dia membuang segala ketidakpercayaannya. Dia hanya memegang kepada Kristus, tetapi apa yang terjadi kepadanya? Saya sering menerusnya, saya akan melihat bahwa ini adalah bahwa ini menjadi ketiga bencana. Anda pasti selamat, tetapi Anda tidak bisa menikmati ini. Kenapa? Karena Anda tidak tahu hal-hal itu. Karena terdapat 3 disesaturnya. Jadi memang saudara adalah orang yang diselamatkan Tetapi kenapa saudara tidak dapat menikmati berkat-berkat sebagai orang yang diselamatkan Saudara bahkan tidak tahu alasannya Dan saat ini saudara harus tahu alasannya bahwa karena tiga bencana So, from now on, please look at the life of three disasters for you And then have the time once a day, you know, holding the three Folded offices of Christ, okay, have the time to enjoy Three folded offices of Christ which broke down these three disasters Sebab itu mulai sekarang, biarlah saudara setiap hari Minikilah waktu untuk merenungkan kehidupan saudara dalam tiga bencana Setiap hari miniklah waktu untuk memegang kepada Kristus Yang memiliki tiga jabat yang menghancurkan tiga bencana At the time, you know, you can enjoy the status, authority and background as a actual reality From that moment on, the evidence will come to you Maka saudara akan dapat menikmati status, otoritas dan latar belakang sebagai sesuatu yang nyata bagi saudara Maka saat itu juga jawaban akan saudara lihat Maaf, nah menulis, kerajaan saya bahkan apa yang sebenarnya Jadi, baik kemarin maupun hari ini, pendeta sudah menjelaskan kepada saudara tentang segala sesuatu yang nyata Terima kasih telah menonton. Jadi jangan lagi saudara berada di level di mana saudara hanya sekedar workshop, sekedar gambar. Tapi mulai sekarang, milikilah atau nikmatilah apa yang sudah saudara miliki. Jadi pendeta sudah membagikan teks doanya dan juga saya sudah terjemahkan dan saya sudah masukkan di grup-grup WhatsApp. Silahkan saudara lihat dan saudara pakai. Sudah selesai untuk pelatihan kali ini. Mari kita berdoa. May the Lord Jesus Christ who solved all our life's problems. Biarlah Tuhan Yesus Christ yang menjadi solusi atas seluruh permasalahan kami. Dan kasih ala Bapak. And the Holy Spirit in dwelling and working and guidance. Dan roh kudus yang berdiam membimbing dan berkarya dalam kami. Dan bagp About all the disciples who come out from the life of three disasters, Tetapi dengan kehidupan yang menikmati 3 kekuatan Kristus Dan dengan ini untuk menyelamatkan saya dan semua orang Terima kasih telah menonton!